Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berjaga Jagala, Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendok Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37 Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya Dari keempat penjuru bumi Dari ujung bumi sampai ke ujung langit Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertundas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Angkatan ini tidak akan berlalu Sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Tetapi tentang hari atau saat itu Tidak seorang pun yang tahu Sekali lagi, katakan di sini Tetapi tentang hari atau saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di sorga tidak Dan anak pun tidak Hanya Bapak saja Hati-hatilah Dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah waktunya tiba Dan halnya sama Seperti seorang yang bepergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab Kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu Bila manakah Tuhan rumah itu pulang Menyelang malam Atau tengah malam Atau larut malam Atau pagi-pagi puter Supaya Kalau ia tiba-tiba Tiba-tiba datang Jangan Kamu Didapatinya Sedang tidur Apa yang Kukatakan Kepada Kamu Kukatakan Kepada Semua Orang Berjaga-jagalah Sekali lagi dikatakan Kukatakan Kepada semua orang Berjaga-jagalah Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Pada pasal ini Judulnya tercatat Nasihat Supaya Berjaga-jaga Saya percaya Firman Tuhan yang sama juga Datang buat kehidupan saya dan saudara Hari ini Diingatkan kembali Untuk kita Berjaga-jaga Buat siapakah Kita berjaga-jaga Dan apakah Tujuan kita Berjaga-jaga Dapatkah saudara dan saya Menjawab kedua pertanyaan ini Buat siapa kita berjaga-jaga Dan apakah tujuan kita berjaga-jaga Tentunya Kita berjaga-jaga Untuk kedatangan Tuhan Dan tujuannya jelas Untuk kita siap Menantikan kedatangan Dia Kita Tidak tahu Kapan Majikan itu Akan datang Dan bertemu Dengan Hamba-hambanya Meminta pertanggung jawaban Apa yang telah Dititipkannya Untuk Dijaga Dan dikerjakan Oleh hamba-hambanya Demikian juga Dengan Hidup kita saat ini Saat ini Kita sedang menampilkan Kedatangannya Karena itu Saya dan saudara harus Berjaga-jaga Kita harus terus Berjaga-jaga Kapan Dan dimanapun Kita itu berada Tiap-tiap orang Harus bertanggung jawab Dengan segala Hal Di dalam Junia ini Sambil berjaga-jaga Pelita kita Kita harus tetap Penyala Dan Milikilah Minyak cadangan Untuk Kita terus Berjaga-jaga Jadilah Gadis-gadis Bijaksana Yang tetap Berjaga-jaga Dengan memiliki Cadangan minyak Jangan Jangan sampai Kita Beralih Dengan yang lainnya Jangan Biarkan Kesibukan Bahkan Masalah Menghambat Kesungguhan Hati kita Untuk Tetap Terjaga Dunia Mencoba Mengalihkan Perhatian Kita Supaya Kita Lengah Supaya Kita Lalai Sehingga Kita Lupa Untuk Tetap Berjaga-jaga Untuk Kita Tetap Melayani Tetap Memberi Tetap Mengasihi Tetap Bertekun Di dalam Pengajaran Rasul-rasul Tetap Mengerjakan Keselamatan Tetap Percaya Kepada Dia Dan Masih Banyak Lagi Yang Dapat Saya Dan Saudara Lakukan Sambil Menantikan Kedatangan Tuhan Di Dalam Koridor Di Dalam Jalan Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan So Hari Ini Very Important Sangat Penting Buat Kita Untuk Kita Tetap Berjaga-jaga Jangan Lengah Jangan Lalai Haleluya Amen